Intro Saudara, berapa banyak saudara di tempat ini kita selalu memimpikan atau kita selalu menginginkan yang namanya hidup tanpa musuh. Seberapa banyak kita ingin kita hidup tanpa ada persoalan tanpa ada sakit-penyakit, tanpa ada teman-teman saudara-saudara sepupu celana cingkrang, tanpa ada musuh yang menghalangi kita untuk membuat lawatan. Banyak orang ingin memimpikan yang namanya hidup damai, hidup tanpa persoalan, hidup dengan sejahtera dan berkelimpah. Tetapi yang menjadi kenyataan, Tuhan menciptakan musuh karena Tuhan mencintai kita. Saudara, saya suka gemas, saya suka kesel setiap kali dikatakan generasi selanjutnya, generasi kedua selalu lebih manja dari generasi yang sebelumnya. Saya suka tersinggung setiap kali dikatakan generasi yang mula-mula, generasi yang pertama-tama adalah generasi yang kuat, dengan akar yang dalam, punya kedewasaan. Sedangkan generasi anak-anak muda, ini ibarat anak-anak yang pengennya kekinian, bukan kekekalan. Mereka yang tidak dewasa, suka bercanda, dan gak bisa dipercaya. Tetapi faktanya generasi setelah Elisa, GHS tidak pernah berhasil. Generasi setelah Salomo, tidak pernah ada yang berhasil. Generasi setelah Yusuf, tidak pernah ada yang berhasil. Dan kenyataannya memang, generasi selanjutnya, tidak banyak mereka yang berhasil melanjutkan the greatness atau kebesaran yang pernah dikerjakan oleh para pendahulunya. Yang menjadi kenyataan adalah, memang generasi yang kedua, generasi yang ketiga, atau mungkin bisa saya katakan anak-anak muda di tempat ini, memang kebanyakan adalah generasi yang jauh lebih manja, jauh lebih minta fasilitas, dan hasil kerjanya nol. Sedangkan mereka yang di generasi mula-mula, generasi awal, mereka gak punya fasilitas, mereka gak punya uang, kebanyakan saudara di tempat ini, saudara dibayarin tiketnya, betul? Tetapi generasi di mula-mula mereka kerja, mereka nabung setahun bahkan, hanya untuk bisa pergi ke Semarang. Dan muncullah generasi baru, dimana kita sudah hidup dalam kelimpahan, saudara tinggal nyetor, nama, dan otomatis saudara teleport ke tempat ini. Bahkan penjemputan pun, ada vale yang menjemput saudara, betul? yang menjadi kenyataan adalah akan muncul sebuah generasi yang tidak mengenal yang namanya peperangan, kalau kata Alkitab. Saya mau ajak kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 3, ayat yang pertama. Hakim-Hakim 3, ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 3, ayat yang pertama, sampai ayat yang ketiga. Satu, dua, tiga. Maksudnya hanyalah, lanjut, supaya, yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih, yang tinggal, ialah kelima raja kota orang Filistin, dan semua orang kanaan, orang Sidon. Saudara tahu ini musuh-musuh yang ditinggalkan oleh Joshua, yang ditinggalkan oleh generasi yang melewati Padanggurun, itu adalah orang kanaan, yang saudara tahu mereka disebut bangsa raksasa. Kalau saudara tahu bangsa Sidon, ini yang kemudian melahirkan Isabel, dengan semua kelicikannya. Kalau saudara tahu tentang bangsa Hewi, kalau saudara tahu tentang Filistin, itu semua adalah musuh-musuh yang sangat menyulitkan. Dan kenyataannya di Alkitab ditulis, dan semua itu dibiarkan Tuhan, untuk apa? Untuk supaya ada generasi yang tidak mengenal perang, belajar berperang. Saudara, Tuhan itu sangat concern dengan generasi selanjutnya. Coba, saya mau ajak kita buka sama-sama di Lukas 9 yang 30. Kita buka dengan cepat aja. Lukas 9 yang 30. Lukas 9 yang 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, dan berbicara tentang tujuan kepergian Tuhan, yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara tahu cuma dua orang yang ditemui Yesus, di alam roh, dan Yesus harus transfigurasi, Yesus harus transform, dia harus berubah dengan tubuh aslinya, tubuh rohnya. Dan yang dia temui cuma dua orang. Siapa? Musa dan secara manusia dua orang ini bukan orang yang menyelesaikan destiny. Musa berhenti di Padanggurun, dan Elia berhenti karena Isabel. Menurut dunia, dua orang ini bukan orang yang terlalu hebat. Mereka, Musa menikah dengan perempuan yang bukan orang Israel, dia sempat kabur 40 tahun, dia membunuh, apalagi, dia marah, dan Elia seorang penakut, takut sama perempuan, saudara, dan Elia tidak menyelesaikan tugas. Tetapi kenapa cuma dua orang yang Yesus temui? Ada satu orang penulis buku, dan dia berkata, sebab ini adalah dua orang yang berhasil mendidik generasi selanjutnya. kalau saudara pelajari, Musa digantikan oleh Joshua, Elia digantikan oleh dan Tuhan sangat concern, Tuhan sangat menilai sesuatu yang lebih kepada orang yang melanjutkan delegasi dan berhasil mengupgrade generasi selanjutnya. makanya kita semua ada di tempat ini. Karena pemimpin di tempat ini sangat concern dengan generasi selanjutnya. Makanya menurut saya selain Musa dan Elia, orang yang paling beruntung adalah Ibu Iin. Karena melahirkan Joshua Christian. Perkenalkan. Tapi Tuhan sangat concern dengan yang namanya generasi selanjutnya. kita yang generasi selanjutnya, yang angkatan yang selanjutnya. Angkatan yang seringkali dimaki-maki disebut generasi manja, generasi gak tahu peperangan yang lama, gak tahu rasanya mahanam diserbu, gak tahu rasanya 50 ribu itu berharga. Dan saya mau katakan, Tuhan sangat concern dengan generasi selanjutnya. Nah di Alkitab keren saudara, di Alkitab ditulis gini, dan inilah bangsa yang dibiarkan Tuhan. Ada Kanaan, ada Raksasa, ada bangsa Sidon, yang melahirkan Isabel. Tetapi di Alkitab ditulis gini, dalam bahasa Inggris, dan Tuhan meninggalkan musuh-musuh ini, bukan supaya engkau binasa. Tetapi, supaya bangsa Israel, supaya generasi selanjutnya, belajar The Art of War. Supaya generasi selanjutnya, mengenal seni dalam peperangan. Coba boleh bilang ke kiri kanannya, The Art of War. Nah bangsa Israel, dilatih Tuhan, supaya bukan mereka belajar perang, mereka sudah bisa berperang. Mereka ngangkat pedang itu bisa. Saudara jangan berpikir, bangsa Israel ini bangsa ECE. ECE, no. Mereka punya pedang, mereka punya lembing, mereka bisa berperang dengan sangat hebat. Tetapi yang Tuhan ingin ajari, adalah The Art of War. Seni dalam berperang. Saya mau bacakan sedikit, bagaimana seni, Yesus seni Tuhan berperang. Ada satu bangsa, namanya bangsa Mesir. Ini adalah bangsa yang paling maju, dari semua bangsa yang lain. Mereka adalah bangsa yang bisa berhitung, mereka adalah bangsa yang bisa, menggunakan katrol, dan lain sebagainya. Ini bukan bangsa ECE. Dan bukan berarti, Israel gak bisa perang, gontok-gontokkan pakai pedang. Mereka bisa. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan, adalah Art of War. Art of War, dalam mengalahkan bangsa Mesir, caranya gimana? Dengan 10 tulah, ditutup closingnya, dengan laut terbelah, semua bangsa Mesir masuk ke dalam, say cheese, gebiar semuanya. That's the art of war, dalam mengalahkan bangsa Mesir. Keren gak? Keren. Tidak perlu ada korban nyawa, tidak perlu lari-lari, bawa pedang, tidak perlu formasi-formasi perang, cukup 10 tulah. Ada 5 Raja Kanaan, yang mereka bersinergi, untuk mengalahkan Joshua. Joshua coba berperang, memang Joshua ini seringkali mencoba, dengan kekuatannya sendiri saudara, termasuk Joshua yang di depan ini. Dia coba berperang, padahal Tuhan berkata, akulah yang akan berperang bagimu. Tetapi Joshua angkat pedang, digetokin musuhnya satu-satu. Dan tiba-tiba turunlah meteor dari langit. Pernah baca ayatnya? Tiba-tiba turunlah batu dari langit, dan yang mati karena batu, lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak dari yang dihabisi oleh pedang. The art of war, tiba-tiba batu turun, bisa gocek-gocek, pas kena musuh. Saya pernah baca saudara, kalau saudara pelajari tentang Daud melawan Goliath. Daud melawan Goliath, Daud itu seorang yang kecil, Goliath orang yang raksasa besar. Dan Daud melemparkan batu, betul? Dan kalau di dalam bahasa aslinya, batu itu menembus dari atas, sampai ke batang leher. Jadi batunya itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Mungkin imajinasi saya, Daud ngelempar ketinggian saudara. Sama malekat diturunin dikit. Headshot langsung saudara. Ada lagi the art of war. Ada tembok yang sangat tebal, yang tingginya 11 meter. Tembok Jericho. Cara berperang, bukan dengan dilemparin lembing, lemparin batu, tetapi di kalahkan dengan mengelilingi 13 kali. merebut Jerusalem yang beratus-ratus tahun gak bisa diduduki. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tetapi melewat terowongan tempat pembuangan air. The art of war adalah menghabisi bangsa Midian hanya dengan, dengan apa? Kurang bacal kita berarti. Dengan buyung dan sangka kalah. Pecahin gelas kira-kira saudara. Dan waktu buyung itu dipecahkan, mereka mendengar itu adalah suara kuda mungkin. Dan mereka saling membunuh satu sama yang lain. Menghabisi 400 Nabi Baal. Dengan cara apa? By one. Satu lawan 400. Siapa bisa turunin api dari langit. dan mengalahkan maut dengan mati di atas kayu saling. Saudara, saya bersyukur selama tahun demi tahun kita selalu belajar ilmu kungfu yang baru, saudara. Kita belajar yang namanya menduduki lapangan-lapangan besar. Kita belajar yang namanya berdoa dengan hukum dan ketetapan sidang ilahi itu ya waktu TTM, saudara. Kita belajar yang namanya penginjilan dengan tanpa mic dan tanpa speaker itu tahun ini. Kita belajar yang namanya signs and wonders menyembuhkan orang sakit ya tahun ini. Itu semua art of war. Jadi saya berdoa setiap pasukan setiap generasi selanjutnya di tempat ini. Engkau harus mengerti. Setiap musuh tidak akan punah, saudara. Saya ini berpikir nanti kalau Tuhan belum datang Ibu In menjadi tua ya ini berpuluh-puluh tahun ya kalau Tuhan belum datang. Saya harus melanjutkan. Saya berpikir musuh-musuh itu akan punah dan kita akan leha-leha pulang jam 5 sore, saudara. Tapi kok kayaknya hoaks juga? Karena dia kita pasti katanya. Karena di Alkitab ditulis dan musuh-musuh ini dibiarkan Tuhan. Soalnya saya mau katakan buat engkau yang teman-teman yang baru datang. Engkau pulang engkau akan ketemu dengan musuhmu masing-masing. Engkau akan ketemu dengan Goliat engkau akan ketemu dengan Raksasa Tembok Jericho engkau akan bertemu dengan Sungai Yordan The River of Death yang katanya orang nyebrang itu banyak yang kejeblos dan hanyut kena sungai. Engkau akan bertemu dengan Laut Mati engkau akan bertemu dengan Midian engkau akan bertemu dengan Isabel engkau akan bertemu dengan 400 Nabi Baal tetapi sekali lagi itu tidak pernah diciptakan untuk membunuh engkau. Tetapi untuk engkau mengenal The Art of War engkau mengerti seni dalam peperangan. Saya bersyukur saudara saya mau tutup habis ini akan dilanjutkan dengan The Next Generation yang saya berharap bisa ya ngimbangin lah kalau enggak ya. Saudara pernah nonton Kung Fu Panda saya mau tutup kotbah saya dengan Kung Fu Panda Saudara pernah nonton Kung Fu Panda Saudara tahu Kung Fu Panda Saudara tahu Avengers tapi tahu lah ya Avengers tahu lah saya berpikir waktu Kung Fu Panda melawan siapa Tai Lung musuh yang pertama dan dia pakai jurus yang terakhir Saudara tahu saya berpikir film itu akan tamat pada waktu Avengers dia bertemu dengan saya lupa musuhnya ada Mandarin lah ada siapa lah macam-macam musuh ada Merak ada siapa saya berpikir filmnya akan selesai tapi ternyata ada musuh yang jauh lebih besar datang saya berpikir setelah Kung Fu Panda pakai jurus itu loh yang bunuh yang ngalahin Tai Lung jedar saya pikir filmnya akan selesai ternyata enggak selesai dia ketemu musuh yang lain lagi dan dia harus pakai ilmu yang baru inner peace tahu inner peace maaf yang ada bioskop maafkan saya nanti no bar malam-malam ya minta kakak-kakak saya berpikir pada waktu Avengers mereka kumpul bersatu melawan Loki seingat saya dan semua alien-alien yang besar saya pikir filmnya akan selesai tamat lalu mereka hidup berbahagia forever and ever itu Cinderella ternyata hoax kenyataannya ada lagi The Purple Man dengan lima batu akik datang dan mengalahkan sampai dua episode mereka enggak menang-menang hebatan Kung Fu Panda sekali menang cupu memang Avengers saya enggak suka Avengers satu episode menang langsung kenyataannya ada musuh yang jauh lebih besar nanti ada musuh yang jauh lebih besar kita tuh suka bercanda dulu Maha Naim ini buat setiap saudara dulu Maha Naim kami menguasai Bekasi itu rasanya udah alot banget wah bisa KKR di Bekasi itu rasanya udah puji Tuhan haleluya enggak selesai menguasai 34 provinsi enggak selesai pelosok-pelosok 34 provinsi enggak selesai Asia manja-manja dulu ya Asia enggak selesai seluruh dunia saudara enggak berhenti loh kutub utara kutub selatan dijabanin saudara ini saya rasa ini kalau bandara udah buka ibu in ke bulan kali saudara ngejar Lucifer dimana kamu kejar enggak tahu dimana dikejar pasti planet X Nibiru saya enggak tahu mana lagi kejar itu semua tapi saya enggak tahu musuh apa yang akan datang lebih besar yang saya yakin cuma satu saya enggak tahu abis ini kita ketemu Lucifer kek katanya nama aslinya Lucifer tuh bukan Lucifer siapalah saya enggak peduli seberapa besar goliat seberapa banyak raksasa yang akan kita hadapi di depan yang saya tahu satu kita akan jauh lebih besar dari mereka kita akan jauh lebih dasyat dan tetap kita akan mengalahkan mereka kita boleh pakai jurus kelingking naik boleh pakai inner peace boleh pakai semua jurus yang kita punya tapi kita akan terus upgrade dan kita akan terus mengenal yang namanya the art of war saya mau berdoa buat siap generasi yang selanjutnya jangan pernah berhenti teman-teman musuh-musuh itu bagus siapa yang belum boleh ibadah di tempatmu masing-masing boleh angkat tangan ada yang belum boleh ibadah oke ada beberapa ada yang saudara belum bisa buat kegerakan di tempatmu ada oke beberapa wah berarti ini yang lain garis keras semua saya mau katakan pulang dari tempat ini setiap sakit penyakit setiap musuh-musuh itu tidak pernah diciptakan untuk membunuh engkau itu enggak pernah diciptakan untuk membatasi melumpuhkan orang-orang Kristen enggak pernah apalagi pasukan mereka semua ada cuma jadi pajangan kepala-kepala raksasa di tembok kita amin sekali lagi angkat kedua tanganmu saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati